Intro Itu kan, ular King Kobra! Wah, gak main-main nih, kita harus bergerak cepat Sebelum Sobat Otan ini kabur terlalu jauh Atau bahkan memakan korban jiwa Ih, takut! Intro Semua siap? Berangkat! Teman, kita harus menempuh perjalanan sekitar 15 km Menuju Jajak Napi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Ya, kira-kira 15-20 menit kita akan tiba di rumah pelapor Tanpa macet-macetan Itu dia rumahnya Waduh, nampaknya warga sekitar juga mulai resah dengan kehadiran si Raja Kobra Biar peman-peman damkar yang mengatasi masalah ini Teman, di beberapa wilayah Sumatera Barat, memang sangat lazim kedatangan King Cobra ke pemutiman penduduk Lokasi rumah yang berdempetan dengan sawah dan kebun menjadi penyebab utama Raja Cobra mampir ke lahan penduduk Nah kan, apalagi ada kandang itik di sini Bisa saja King Cobra mencari mangsa empuk untuk jadi makan siangnya Sop, dimana kamu Sop? Waduh, ternyata agak sulit menemukan King Cobra di halaman yang cukup luas Botan jadi gak bisa memprediksi kemana ular itu pergi Tetap puas pada paman King Cobra sangat senang bersembunyi di tempat gelap seperti ini Astagunago, ternyata ada di situ Oh, ularnya sembunyi dekat tungku masak teman Ya ampun, gadang bana alias gigi banget Berkiraan hutan, panjang King Cobra ini lebih dari 3 meter Hih, merindian ngambo Bener-bener deh kamu Sop Bikin geger warga jajah nabi nih namanya Waduh, agresif juga ya King Cobra-nya Hati-hati paman rahmat Sepertinya dia mengincar tangan paman Akhirnya King Cobra berhasil ditaklukkan Tetap hati-hati memasukkan ular ini ke dalam kontainer paman Taruh mulai dari bagian ekor Sebab jika kepala ular yang dimasukkan terlebih dahulu Maka kemungkinan tangan tergigit sangat besar Wah, syukurlah tim Resklu Damkar Cepat anggap menangani evakuasi King Cobra kali ini Untungnya tidak ada korban manusia dan hewan ternak di sini Dapat dipastikan kondisi sudah aman 100% ya Uni Cakep! Teman, berbeda dengan Pulau Jawa Di Sumatera Barat, King Cobra bisa hidup liar Di area persawahan atau perkebunan Yang dekat dengan pemukiman penduduk Meski King Cobra tidak bisa menyemburkan bisa seperti ular kobra Tapi King Cobra dapat mengangkat badannya hingga seperempat panjang tubuhnya Itu artinya dengan posisi berdiri King Cobra semakin mudah menjangkau apapun yang ada di depan mata Walau jarak yang jauh sekalipun KC atau King Cobra semakin agresif karena terprovokasi gerakan Sebab mata KC sangat peka melihat gerakan sekecil apapun Ia lebih mengandalkan gerak lawan dibanding menggunakan sensor Jakobsonnya Biasanya KC mencari ular lain untuk dimangsa Namanya aja udah Raja Cobra Tentu bisa King Cobra lebih mematikan dari ular kobra Ya ampun Malang sekali nasi piton itu Sekeras apapun kamu melawan Tapi sulit sob untuk menang dari si ular kanibal Bukan hanya mematikan manusia KC mempunyai 4 racun Terdiri dari neurotoksin, sitotoksin, alfa neurotoksin, dan finger toksin Yang ampuh mematikan sesama ular dan hewan lainnya Bisa King Cobra dapat membunuh manusia dalam waktu beberapa menit saja Dan sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai serum anti Bisa King Cobra Kebayangkan teman betapa ngerinya King Cobra jika masuk ke pemukiman bahkan rumah kalian Semoga kasus tadi tidak terulang lagi ya Lah, 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 lah Paman, kok kalian buang motor ke laut sih? Bukannya menjaga, kok malah mengotorinya Ya lah, ternyata tujuan motor-motor ini buang ke laut Untuk kegiatan penyelamatan terumbu karang teman Yang dilakukan komunitas penyelam dan bekerjasama dengan Polda Sulawesi Utara Dari motor ini nantinya akan tumbuh karang-karang baru Yang akan menjadi rumah bagi ikan-ikan Susun yang rapih ya, Paman Agar sobat-sobat otan nyaman tinggal di rumah barunya Kegiatan penyelamatan terumbu karang ini cukup berhasil, teman Lihat saja, motor-motor yang sudah ditumbuhi karang telah menghidupkan ekosistem baru Dengan adanya ekosistem baru, akan ada ikan yang datang, teman Salah satunya sobat otan ini Warna tubuhnya yang hitam dengan bintik-bintik putih menjadi daya tarik sobat otan satu ini Seiring bertambahnya usia, warna tubuhnya perlahan-lahan akan menjadi abu-abu Pada malam hari, ikan domino damsel akan terlihat lebih gelap dibandingkan dengan siang hari Ini menunjukkan bahwa ikan ini mempunyai kemampuan menggelapkan warna mereka Si domino ini termasuk ikan teritorial dan banyak terlihat di sekitar anemon Mereka gemar sekali berenang-renang di sekitar dan di dalam anemon Padahal habitat aslinya diterumbu karang lah, teman Domino ini beradaptasi dengan anemon dengan cara meniru Nemo yang merupakan penghuni anemon Nemo pun sepertinya tidak keberatan dengan adanya si domino di sekitarnya Hal ini dilakukan domino agar dapat bertahan hidup dari predatornya, teman Oh iya, ada lagi nih sobat otan yang hidupnya di anemon Ikan kardinal merupakan ikan nocturnal, teman Yaitu aktif mencari makan pada malam hari Makanan utamanya berupa pelangton dan ikan kecil Makanya si ikan kecil ini hanya dapat tumbuh hingga 8 cm Pada musim kawin, ikan kardinal jantan akan melakukan gerakan seperti menari Dan berenang-renang di sekitar betinanya untuk menarik perhatian Kalau sudah berhasil, pasti deh akan terus berdua Teman-teman tahu enggak apa yang ada di dalam mulutnya itu? Betul, itu adalah telur-telurnya Ikan kardinal jantan melakukan pengeraman di dalam mulutnya Atau yang dikenal juga dengan moff breeder Selama proses pengeraman ini, sesekali indukan akan membuka mulutnya untuk sirkulasi air Dan memberi oksigen untuk telur Itu, kamu ada kutunya Kalau sudah kena kutu begitu, kasihan si kardinal ini teman Umurnya sudah enggak panjang lagi Dan akan ditinggalkan kelompoknya yang takut terinfeksi Otan sedih Sabar ya, sob Sinyal bahaya menguat nih, sob Tidak Ya ampun Kalau sudah kena gigitan dia Kamu enggak akan bisa lepas lagi, sob Makan jadi sedih Satu belum cukup, sob Bener-bener ya kamu Enggak bisa lihat mereka senang sebentar aja Gak ada, ampun Otan gak yakin kamu bisa lolos dari gigitannya, sob Maafkan otan ya, gak bisa tolongin kalian Sebentar deh Sepertinya otan kenal sama kamu, sob Kita pernah ketemu di mana ya Otan ingat-ingat dulu deh Kamu ini si kura-kura purba yang terkenal agresif itu kan Common snapping turtle Atau biasa disebut CST Eh tapi Kalau diperhatikan lebih detail di bagian kulit leher dan karapasnya Kamu sekilas mirip si alligator snapping turtle atau AST Jadi kamu ini siapa, sob Jangan-jangan Ya ampun Ternyata kamu ini si kura-kura hybrid Hasil persilangan antara CST dan AST Keren abis kamu, sob Berhasil membuat otan terkecoh dan kebingungan Kalau ketemu sobat baru kayak kamu nih Kekepuan otan auto meningkat drastis Kira-kira kemampuan dan tampilan kamu lebih mirip siapa ya Coba teman, sekarang perhatikan deh kedua kura-kura ini Common snapping turtle atau si mama momon Dan alligator snapping turtle, si papa Ali Ini panggilan spesial dari otan buat kalian, sob Walau terlihat serupa, mereka dipastikan tidak benar-benar sama lho Secara bentuk muka, papa Ali terlihat lebih menyeramkan ya Dibandingkan dengan muka mama momon yang terlihat lebih kalem Tapi jangan salah Urusan agresifitas, mama momon lebih unggul dibanding dengan papa Ali Karena dia punya karakter berburu saat mencari makan Berbeda dengan papa Ali yang cenderung dia menunggu saat mencari makan Dia mengandalkan kecerdasannya, menjebak dan membuat mangsa mendekat Nah sementara si kura-kura hybrid ini adalah hasil persilangan dari si mama momon dengan si papa Ali Kalau diperhatikan, bentuk muka kura-kura hybrid lebih mirip dengan mamanya ya teman Sama-sama kalem Tapi perhatikan betul ke bagian lehernya deh Ternyata lebih mirip dengan leher papanya Bagian kulit lehernya lebih kasar Sekarang coba bandingkan bagian lidahnya Ayo sob, buka dulu mulutnya ya Ini dia teman Bagian dalam mulut hybrid mirip dengan mama momon Tidak terdapat lidah menyerupai cacing di dalamnya yang menjadi ciri khas lidah si papa Ali Sementara untuk bagian kerapas atau tempurungnya sedikit menyerupai bentuk kerapas papa Ali Lebih terlihat sangar dan seperti ada tanduknya Gimana teman? Udah bisa bedain belum? Kira-kira secara bentuk dan tampilan fisiknya si kura-kura hybrid ini lebih mirip siapa ya? Kalau menurut penerawangan otansi ya Kamu paket lengkap sob antara keduanya Semuanya ada di diri kamu Memang serupa tapi tak sama Kalau melihat insting berburunya yang super duper beringas kayak gini Gak salah lagi ini turunan dari si mama momon Beneran gak ada ampun Kemana pun mangsa berlari Dia kejar sampai dapat Keren kamu sob Oh ya teman Kura-kura hybrid ini belum bisa dicumpai di alam liar Karena sobat otan yang satu ini adalah hasil persilangan yang dilakukan oleh manusia Hmm Saya tahu otan Mama kamu suka makan buah-buahan loh sob Kalau kamu kira-kira gimana? Suka juga gak? Kita coba buktikan ya teman-teman Luar biasa Gak cuma ikan ternyata Apapun kamu makan tanpa pilih-pilih Kerennya lagi Kamu sampai bisa menjangkau makanan yang ada di atas permukaan air Gak cuma jago di air juga ternyata kamu sob Di udara juga kermaks Keren maksimal Gimana kalau otan sediain makanan di darat sob? Waduh 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 Ampun deh sob Semuanya dimakan Oh iya Harus diingat teman Walau si kura-kura hybrid dan mamanya suka makan buah-buahan Tetap jangan dikasih setiap hari ya Buah-buahan hanya dijadikan sebagai ekstra food saja Jadi pelengkap gitu Dikasih sebulan satu kali juga udah cukup kok Makanan utamanya harus tetap dikasih daging-dagingan Maklum Dia kan agresif Gerakannya juga lincah banget Jadi harus dapat asupan makanan yang banyak energi Salah satunya dari daging-dagingan tadi Insting berburu kamu emang gak diragukan lagi sob Otan sampe kaget Sekarang otan mau tau kekuatan rahang mulut kamu saat menggigit Apa masih sama kuatnya dengan mama dan papa kamu Atau malah menurun ya Kita coba gigitan kamu ke kaleng minuman ya sob Satu Dua Tiga Bukan main Gigit kaleng udah berasa gigit lemper ya sob Enteng banget Omegitar Ulangi lagi dong dari angle yang lain Biar kayak di film-film gitu Gimana teman Udah puas belum liat gigitannya Gimana? 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 Engin? Ya habis itu Tidak Terima kasih telah menonton!